Aksi penganiayaan terhadap perawat terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu 23 Juni 2021 malam sekitar pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Aksi penganiayaan terhadap perawat terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu 23 Juni 2021 malam sekitar pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Pelaku penganiayaan diduga keluarga dari pasien. Peristiwa penganiayaan terhadap tenaga kesehatan tersebut terjadi di Puskesmas Pamengpek, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perawat berhasmat hendak menonton pasien menuju ranjang pemeriksaan. Pasien diikuti seseorang yang berpakaian hitam yang diduga keluarganya. Setelah pasien ditidurkan di atas ranjang, pria berpakaian hitam tersebut tiba-tiba memukul sang perawat. Dilansir dari Tribun Jabar.id, pada Kamis 23 Juni 2021, Kepala Puskesmas Pamengpek Tuti Sutian membenarkan peristiwa tersebut. Tuti menjelaskan pelaku melakukan pemukulan karena kesal menunggu korban yang sedang mempersiapkan diri memakai APD lengkap. Menurutnya permasalahan tersebut saat ini sudah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut. Secara terpisah, Komandan Kodim 0611 Garut sekaligus Wakil Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, Letkol CZI Denny Iskandar mengatakan saat ini pelaku kabur dan sedang dalam pencarian. Menurut Denny, pihaknya sudah mengantongi identitas dan alamat lengkap pelaku. Saat didatangi ke rumahnya, pelaku diketahui tidak ada di kediamannya. Terkait bagaimana urusan hukumnya nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyesalkan aksi pemukulan terhadap tenaga kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Menurutnya saat ini tenaga kesehatan sedang kesulitan dengan membeludaknya pasien COVID-19 ditambah dengan beban baru, yakni berurusan dengan ulah okno masyarakat yang semana-mana. Helmi menjelaskan saat ini tenaga kesehatannya menjadi korban pemukulan sudah melakukan visum dan terdapat memar di rahangnya. Camat Pemengpek Tatang Suryana mengatakan awalnya orang tua pelaku terkonfirmasi positif COVID-19 dan dibawa menggunakan ambulans desa ke puskesmas. Saat tiba di puskesmas, pasien harus menunggu terlebih dulu di dalam ambulans, sementara nakkes bersiap diri dengan memakai hazmat terlebih dahulu. Menurut Tatang, pelaku juga sempat memarahi korban dengan mempertanyakan alasan memakai APD lengkap. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.